Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita Bersama saya Pratnya Wiguna Kekerasan yang menimpa terhadap anak dewasa ini semakin mengkhawatirkan Tidak hanya orang tua, pemerintah pun dibuat resah Karena hukum kekerasan terhadap anak dinilai kurang tegas Menjerat pelaku yang justru tidak menimbulkan efek jera Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bali Nyoman Masni mengatakan Hukuman terhadap pelaku kekerasan pada anak dinilai kurang tegas Karena sampai saat ini masih marak terjadi penganiayaan maupun pencabulan terhadap anak di bawah umur Kekerasan cenderung dilakukan oleh orang dewasa yang berasal dari lingkungan sekitar maupun kerabat dekatnya Namun dewasa ini tidak sedikit pula dilakukan oleh temannya yang sama-sama di bawah umur Pihaknya berharap agar seluruh instansi terkait mampu membenahi hukum kekerasan terhadap anak dan diberi hukuman Sehingga para pelaku merasa jera Kalau kita aparak mau melaksanakan apa yang sudah ditetapkan undang-undang itu sebenarnya sudah cukup sih ya Kalau yang sampai dengan meninggal gitu itu jelas hukuman mati boleh diterapkan Asal pelakunya dewasa kan Kecuali pelakunya anak-anak itu memang ada pengecualian Kemudian kalau saja baik jaksa maupun hakim mau menerapkan maksimal hukuman yang diancamkan Itu sangat memuaskan sebenarnya Sebenarnya perkosaan yang menyebabkan dia mati itu bisa 15 tahun Ini nyatanya kan cuma 3 tahun, 4 tahun belum remisi Setahun di dalam dia sudah bisa keluar Nah itu menyebabkan mereka tidak jera Apabila ketegasan hukum kepada para pelaku kekerasan terhadap anak tidak dijalankan Maka para predator anak-anak terus bermunculan Yang justru akan merusak moral dan ahlak bangsa Indonesia Darte dan Riasa Bali TV Pemirsa demikianlah seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya